Halo semuanya, kembali lagi di review sajalah, dan kali ini saya akan membahas mengenai cara untuk membuka akun trading forex di DCFX DCFX adalah sebuah perusahaan yang berorientasi pada pelayanan nasabah yang terus berinovasi serta meningkatkan platform transaksi untuk memberikan pengalaman transaksi terbaik kepada nasabah Bersama dengan seluruh mitra, DCFX berharap dapat menjadi yang terdepan di bidang komoditas Indonesia DCFX adalah broker resmi di Indonesia yang menyediakan platform trading profesional, trading forex, saham, emas, perak, indeks, dan komoditas Di dalamnya juga kalian tidak harus melakukan deposito, tetapi bisa menggunakan akun demo terlebih dahulu untuk mempelajari bagaimana trading yang dilakukan di DCFX Untuk membuat akun DCFX, kalian bisa langsung saja untuk mendownload aplikasinya terlebih dahulu di playstore ataupun appstore Jika sudah selesai mendownloadnya, silakan kalian buka terlebih dahulu aplikasinya, dan pada tampilan awal kalian akan disambut dengan pilihan untuk register atau login Jika teman-teman belum memiliki akun dan ingin mendaftar, silakan kalian pilih register Tetapi jika kalian sudah memiliki akun DCFX, maka silakan kalian pilih untuk login Untuk melakukan registrasi, silakan pilih register Dan kalian akan diminta untuk memasukkan data yang dibutuhkan, seperti negara, nomor telepon, dan kode verifikasi atau kode OTP Silakan pilih negara, dan setelah itu masukkan nomor telepon yang akan digunakan Dan minta untuk diberikan kode OTP Jika sudah, langsung pilih next Selanjutnya, kalian akan diminta untuk memasukkan email yang akan digunakan Dan masukkan kode OTP yang dikirimkan ke email yang sudah kalian masukkan Jika sudah, langsung saja kalian pilih next, dan masukkan password yang ingin digunakan Pastikan password yang digunakan minimal berjumlah 8 karakter Dengan campuran huruf besar dan huruf kecil tanpa menggunakan huruf khusus Jika sudah, kalian langsung pilih register Jika sudah, maka kalian akan diarahkan ke tampilan awal di CFX Dan akan muncul sebuah promosi yaitu welcome bonus Maka kalian bisa langsung saja pilih get reward now Setelah itu, pada bagian bawah menu kalian bisa melihat simbol grafik Itu adalah market, di mana kalian bisa melihat pergerakan pasar yang sedang terjadi Jika kalian kembali ke home dan melihat notifikasi yang ada pada bagian kanan atas Maka kalian bisa melihat sebuah live chat yang ada dan juga notifikasi yang didapatkan Jika kalian periksa notifikasi, maka teman-teman bisa melihat sudah ada notifikasi Dan fitur trading yang ada, bahkan kalian bisa menguji strategi atau sinyal trading tanpa perlu khawatir merugi Karena trading di akun demo merupakan cara belajar yang aman karena menggunakan dana virtual Pada menu market, kalian bisa melihat bahwa disini teman-teman bisa melakukan trading pada beberapa tempat Seperti forex, metal, future, dan stock Jika kalian memilih salah satunya, maka kalian bisa melihat pergerakan grafik yang terjadi Dan bisa melakukan pembelian dan juga penjualan pada instrumen tersebut Untuk volume yang bisa dibeli minimal 0,1 Pada menu saat melakukan pembelian, juga kalian bisa mengaktifkan fitur stop loss dan take profit Dengan menentukan target ketika menyentuh angka yang sudah kalian tentukan Kemudian, kalian juga bisa mengatur limit dari instrumen yang kalian inginkan Selain itu, jika kalian ingin membeli instrumen yang diinginkan Kalian bisa mengaktifkan fitur one click trading Dimana kalian tidak perlu lagi terus-terusan melakukan konfirmasi Tetapi hanya cukup sekali tekan, maka trading langsung terjadi Untuk menonaktifkannya, kalian hanya perlu pergi ke bagian setting saja Selanjutnya, pada bagian bawah tombol yang ada di bagian tengah Kalian bisa melihat portfolio kalian atau account kalian Yang terdapat beberapa informasi seperti position dan juga limit Disini juga terdapat menu more yang bisa kalian lihat terdapat beberapa opsi Salah satunya yaitu performance yang menunjukkan performa kalian dalam melakukan trading di DCFX Dan juga history order dimana terdapat riwayat dari order yang sudah kalian lakukan Sekian review sajalah kali ini Semoga video ini bisa membantu Kalau kamu ingin tahu lebih banyak soal DCFX Kalian bisa langsung ke kolom deskripsi dan klik link yang ada di bawah Klik like kalau kamu suka sama video ini Kalau kamu ada masukan, bisa langsung saja tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe juga biar Mimin makin semangat Sampai jumpa di review sajalah berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya